Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat ngelepaskan 25 kukang Jawa Anu jadi korban pemburuan serta perdagangan. Perak-perakan ngelepaskan etap primata endemik Jawa Barat dilakonan di lelawak leweng konservasi Masigit Karumbi, Jeng Gunung, Tampomas, Sumedang. Kapolres Majalengka, Baparengan, Jeng Petugas di BKSDA wilayah 2 Jawa Barat Kejaksaan Majalengka, Sarta International Animal Rescue Indonesia ngelepaskan tilu pulopat kukang Jawa di Taman Wisat Alam Gunung Tampomas, Buah 2, Sumedang. Perak-perakan ngelepaskan etap kukang anu mangrupa primata endemik Jawa anu di erong bakal palastra teh disorang satu tas kasus perburuan tur perdagangan kukang Kupolres Majalengka. Etap kukang teh dilepaskan kaleweng kalawan tinimbangan keayaan kukang anu kawilang pikalu wangen satu tas kasus perburuan. Kare reanana etap kukang teh stres, dehidrasi, kekurangan gizi, tatu, turta trauma, balukar di kerem di tempat anu kotor tur herit. Perak-perakan ngelepaskan etap kukang ke alam bebas teh di Paju Oge di daerah konservasi Masigit Gunung Karembi, Bandung anu mangrupa salah saiji habitat etasato anu di erong bakal palastra. Jumlah kukang anu diamankan Kupolres Majalengka, nitih 78. Tilu pulopat kukang diantarana dilepaskan di Tampomas serta tilu pulhiji di Karembi. Ari Anu Sesana dibawa Kabogor ke direhabilitasi. Itu berapa ekor? Ada 34 yang sudah kita lepas hari ini, kemudian nanti ada 31 yang dilepas di daerah Garut nanti. Itu memang sitahan dari Pores Majalengka kukang ini? Iya, semuanya sitahan dari Majalengka. Ada 11 yang masih dalam tahap rehabilitasi sekarang. Artinya kukang yang dilepas ini memang sudah kondisi untuk ini? Iya, kondisinya sudah sehat dan siap untuk dilepas di alam liar. Pak Kapolres, kenapa perhatian terhadap satu wali ini dulu seperti kukang? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa ini memang sudah merupakan, ini kan negara hukum ya, bahwa memang untuk satu wali ini tidak boleh dipelihara. Tidak boleh dipelihara, jadi memang harus dikembang, biarkan di alamnya sendiri. Ini yang pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedikitnya kepada Pak Kapolres Majalengka yang telah melakukan upaya penanganan dan penindikan terhadap kasus-kasus peredaran TSL yang saat ini sudah makin marak. Dan hari ini kita baru saja melepaskan 34 di TWA Tampapas ini dan 31 ekor sudah dilepaskan di Taman Buru Masyid Karumbi. Kenapa di sini dilepaskan? Karena ini merupakan salah satu habitat kukang ini dan teman-teman dari IAR sudah melakukan kajian bahwa memang lokasi ini merupakan lokasi yang sangat cocok untuk habitat kukang. Sehingga diharapkan ke depan ini dengan adanya pelepasan ini di sini akan menambah populasi kukang yang ada di TWA Tampapas ini. Dumasar, Kanadata International Union for Conservation of Nature, Kukang Jawa, Kasup Sato Dinas Status Kritis atau Salengkah Kanapalastra di Alam. Sajeronik itu kukang Sumatera, Jeng Kalimantan, Status Nak Rentan atau Tilulengkah Kanapalastra di Alam Liar. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.